Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-temannya dengan channel kita ya seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A17k bisa dilihat seperti ini tampilannya waduh silau ya ini kebetulan kita pindah tempat ya temen-temen ya jadi kebetulan pas lampu atas itu di tengah layar ini Oke enggak papa jadi ini adalah Oppo A17k temen-temen ini termasuk HP belum lama keluar ini kendalanya lupa kunci polanya temen-temen atau lupa kunci pinnya bisa dilihat sudah kita coba beberapa kali namun tetap salah temennya bisa dilihat ini ini adalah Oppo A17k nah ini bisa dilihat sudah kita coba namun tetap salah jadi di video ini kita akan belajar bersama temen-temen bagaimana cara mengatasi HP Oppo A17k ini yang lupa kuncinya temen-temen pola atau pin sama saja temen-temen ya Oke seperti biasa sebelum lanjutnya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika dan ditanyakan kita belajar bersama di channel kita nya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua temen-temen ya Amin ke bisa dilihat seperti ini tampilan belakangnya ini temen-temen ya pola atau pin sama saja bisa dilihat ini sudah kita coba beberapa kali namun tetap salah saja Oke langsung saja ke tutorialnya temen-temen ya pokoknya saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham ya Oke tuh ini silaunya ini sangat mengganggu sekali di tengah ini Oke bisa kita tutupi dengan pot ini temen-temen hasilnya biar nggak mengganggu pemandangan Oke bisa dilihat seperti ini kita tutup ke langsung saja ke tutorialnya temen-temen ya pokoknya saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham ya Oke bisa dilihat kita coba tetap salah langsung saja kita mulai bisa dilihat ya Nah ini tetap salah Oke ini adalah Oppo A17k bisa dilihat Oppo A17k atau CPH 2471 ya temen-temen ya langsung saja sebelumnya kita matikan dulu temen-temen HPnya buat yang belum tahu cara mematikan HP Oppo A17k ini caranya kita tekan dan tahan secara bersamaan ya tombol power dan volume atas kalau hanya kita tekan tombol powernya enggak akan mati temen-temennya bisa dilihat tadi ya udah kita coba kita tekan dan tahan secara bersamaan tombol volume atas dan power kita tekan secara bersamaan Oke bisa dilihat langsung saja kita matikan kita tekan secara bersamaan bisa bisa dilihat ya Nah ini selanjutnya kita matikan saja kita turunkan ke bawah Oke maka proses HP akan mati temen-temennya bisa dilihat Oke selanjutnya pastikan HP sudah dalam keadaan mati total ya temen-temen selanjutnya kita tekan dan tahan volume bawah dan tombol power ya kebalikan sama tadi setelah hidup seperti ini kita lepas tombol power dan kita tahan tombol volume bawah bisa dilihat sampai tampil mode recovery ya nyeruput C nah ini sampai tampil seperti ini bisa dilihat selanjutnya setelah tampil tulisan Cina seperti ini atau bahasa Inggris kita pilih yang Inggris saja temen-temennya Oke bisa dilihat kita pilih yang bahasa Inggris saja agar tidak bingung nah ini selanjutnya disini kita pilih format data yang paling atas kita pilih yang format data temen-temen ya Oke bisa dilihat kita pilih ya yang format data nah ini selanjutnya bisa dilihat ya format data tentunya data akan habis ya temen-temen yang ada di HP selanjutnya bisa dilihat disini ada kodenya nah ini kita masukkan saja kode yang tertera pada HP ya temen-temen ya tentunya setiap HP beda-beda kalian masukkan saja yang tertera pada tampilan itu dibawah format data selanjutnya bisa dilihat ya kita pilih saja yang langsung format Oke kita tekan format maka dia akan langsung proses wiping atau format data ya Nah ini sangat cepat sekali Oke sudah selesai langsung ribet ya temen-temen ya bisa dilihat disini prosesnya sangat lama sekali jadi di video ini kita percepat saja biar tidak kelamaan ya sambil nyeruput lagi pastikan baterai kalian masih penuh atau di atas 50% itu temen-temen karena prosesnya lama sekali bisa lebih dari lima menit sambil di cas juga tidak masalah temen-temen ya Oke kita percepat saja sekarang oke bisa dilihat setelah kita percepat tadi mentahannya video ini sekitar saat loading sekitar 10 menitik temen-temen ya bisa dilihat sudah tampil seperti ini selanjutnya kita next-next saja seperti biasa kita pilih-pilih bahasa lokasi disini soalnya sangat lama sekali temen-temen ya kita percepat juga karena tergantung dari sinyal juga Apakah nanti HP ini akan minta akun Google atau harus memasukkan verifikasi akun Google yang lama nanti kita cek kita coba ya Oke kita percepat dulu percepat 16 kali kecepatannya speednya Oke kita tunggu lagi Apakah minta bebas frp akun Google kita tunggu Hai sangat lama sekali disini prosesnya soalnya WiFi atau hotspot harus kenceng ya bisa dilihat ya temen-temen disini tetap minta kunci pinnya temen-temen ya selanjutnya bisa kita pilih tanda silang ini ya sebenarnya kalau kita tahu pinnya ya tinggal kita masukkan saja atau kalau kita tahu emailnya ini bisa dilihat verifikasi akun anda temen-temen ya Nah ini jadi disini HP ini minta verifikasi akun Google kita harus menghapusnya jadi untuk cara menghapusnya kita sambung di video selanjutnya temennya kita bikin part 2 biar tidak kepanjangan nah ini bisa dilihat ya verifikasi akun Anda ya gimana ya kuncinya aja lupa apalagi emailnya temen-temen oke yang penting intinya disini HP ini sudah terbuka kita tinggal menghapus akun Google nya temen-temen Oke jadi seperti inilah teman-teman cara mengatasi HP Oppo A17k yang lupa kunci polanya pin atau pola sama saja bisa dilihat untuk menghapus akun Google nya kita next di video selanjutnya temen-temen Oke gitu saja sekali lagi Terima kasih yang udah klik video ini ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya amin ke aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi ini temen-temen ya gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax